Wakil Presiden Isuf Kala membuka pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2019. Pameran otomotif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penjualan mobil yang sempat melemah di sepanjang semester pertama tahun ini. Pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS kembali digelar. Selain digunakan sebagai ajang pameran teknologi kendaraan, pameran ini juga diharapkan dapat mendorong penjualan otomotif di dalam negeri. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo mencatat ekspor mobil selama tahun 2018 mencapai 250 ribu unit ke 80 negara. Namun, pertumbuhan penjualan di dalam negeri justru mengalami perlambatan hingga 14 persen di sepanjang semester 1 2019. Ketua Satu Gaikindo, Jongki D. Sugiyarto mengatakan, pelemahan penjualan di sepanjang semester pertama ini dipengaruhi oleh naiknya suku bunga bank sentral, serta pemilihan umum yang berlangsung pada April lalu. Namun, Jongki optimistis hingga akhir tahun ini target penjualan sebesar 1,1 juta unit dapat tercapai. Memang 6 bulan pertama ini kelihatannya turun 14 persen, ya kan? Tetapi kita punya harapan, apalagi hari ini ada gias dibuka, mobil baru, dikasih juga insentif. Misalnya DP atau bunga dan seterusnya dan seterusnya, terus dibantu sama kalian semua untuk promosiin. Ya kan? Insya Allah sudah 1,1-nya masih bisa tercapai. Tapi nggak berubah ya Pak Dertawa? Ya, sampai hari ini target kita nggak berubah 1,1. Jadi masih ada 6 bulan ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai 1,1-nya. Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto menjelaskan, produksi kendaraan roda 4 atau lebih dari Januari hingga Mei 2019 mencapai 522,000 unit. Saat ini, pemerintah terus mendorong industri untuk mengekspor mobil utuh. Air Langga optimistis target ekspor mobil utuh pada 2025 sebesar 1 juta unit dapat tercapai. Ekspor otomotif sampai tahun 2025, itu targetnya 1 juta kendaraan. 1 juta unit yang 2025 itu elektrik atau campur? Campur. Industri otomotif dalam negeri kini semakin beragam berkat adanya rencana implementasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Pemerintah pun tengah menyiapkan perpres untuk menyukseskan program kendaraan listrik. Dari Tangerang, Banten, Fanny Aulia, Gideon Sinaga, Metro TV. Terkait perpres kendaraan listrik, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan akan rampung tahun ini. Nantinya, perpres akan mengatur industri otomotif dalam negeri agar komponen dalam negerinya terus meningkat. Selain itu, Yusuf Kala juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan kemampuan industri dalam negeri. Harus sinkronisasi semua, kendaraannya, baterainya, aturannya, keuangannya, pajaknya, harus sinkronisasi itu, sehingga bisa menarik industri dan juga bisa menarik konsumen. Di sini, disimbangkan antara industri dan konsumennya. Kalau pajaknya dihilangkan, nanti keuangannya bagaimana. Tapi, kalau pajaknya tinggi, konsumennya tidak dibeli. Jadi, disinkronikan itu.